Yang menyebabkan ribuan warga Afganistan berusaha melarikan diri dari negara itu Pembatasan itu juga melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan Terkecuali dokter perempuan Selain itu, laki-laki harus menumbuhkan janggut Dan perempuan harus mengenakan burka menutupi seluruh tubuh Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Charita Beberapa waktu yang lalu di sosial media heboh banget ya Berita tentang orang-orang Taliban yang menguasai Afganistan Bahkan ada video yang beredar kalau warga Afganistan ini pada rame meninggalkan negaranya Sampai mereka ada yang kabur menggunakan pesawat Bukan masuk ke dalamnya ya, tapi sampai manjat-manjat ke rodanya Ada liat gak sih video itu? Itu serem banget sih Oh my God, udah pasti jatuh sih itu ya Terus juga ada video yang beredar kalau orang-orang Taliban ini Telah memasuki istana presiden yang berlapiskan emas Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di Afganistan? Then make sure to keep on watching Oh iya, buat temen-temen yang baru di channel aku Selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Channel aku tayang setiap selesai Kamis dan Sabtu Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain Tolong ya di subscribe Kan channel aku bahas tentang sejarah Kalau channel gosip aja pada di subscribe Kalau bahas sejarah, dikit yang subscribe Gimana sih? Tapi yang buat udah subscribe, makasih Taliban telah menguasai dan merebut kekuasaan di Afganistan pada minggu 15 Agustus 2021 lalu Kelompok bersenjata menyebar ke seluruh ibu kota dan memasuki istana presiden Kejadian itu juga membuat presiden Afganistan yaitu Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri Dalam konferensi persenya baru-baru ini Taliban membuat jaminan ya kepada warga Afganistan dan juga warga di dunia Bahwa mereka ini tidak akan melakukan serangan balas dendam kepada siapapun yang bekerja dengan Amerika Serikat Melalui jurubicara Taliban yaitu Zabihullah Mujahid mengatakan Mereka akan bekerja dengan perempuan tetapi dengan batas-batas hukum syariah Konferensi itu dilakukan setelah mereka ini berhasil menguasai kota Kabul Yang menyebabkan ribuan warga Afganistan berusaha melarikan diri dari negara itu Untuk itu Taliban berusaha meyakinkan masyarakat yang ketakutan Kalau mereka akan kembali membawa hukum dan ketertiban ke Afganistan Mereka juga berjanji bahwa kengerian dalam aturan sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi Dan jurubicara Taliban mengatakan Kami ingin dunia mempercayai kami Mujahid mengatakan mereka akan memastikan keamanan semua kedutaan asing dan organisasi bantuan Ketika ditanya tentang status hak-hak perempuan dan kebebasan pers di bawah Taliban Mujahid menegaskan baik perempuan dan media akan dapat berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan hukum syariah Kendati demikian Kanada langsung bergabung dengan negara-negara yang tidak akan mengakui Taliban sebagai pemerintah Afganistan dalam pengambil alihan itu Perdana Menteri Justin Trudiaw mengatakan Mereka telah mengambil alih dan menggantikan pemerintahan demokratis yang terpilih dengan paksa Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borel mengatakan Uni Eropa juga belum mengakui pemerintahan Taliban Tetapi harus berbicara dengan mereka Borel berkata Saya baru saja mengatakan bahwa kita harus berbicara dengan mereka untuk segalanya Bahkan untuk mencoba melindungi wanita dan juga anak perempuan Nah mungkin teman-teman historita ada yang gak tau ya Sebenarnya Taliban itu apa sih dan bagaimana sejarahnya Jadi guys, dalam sejarahnya seperti dikutip Al Jazeera Perebutan kembali pemerintahan Afganistan oleh Taliban terjadi setelah 20 tahun mereka dilengsarkan dari kekuasaan dalam invasi pimpinan Amerika Serikat Kelompok bersenjata telah dilengsarkan dalam invasi pimpinan Amerika Serikat setelah kejadian serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat Meskipun sudah dilengsarkan, pejuang Taliban masih melakukan banyak serangan terhadap pasukan asing dan Afganistan dalam 20 tahun terakhir Sebelum pembentukan kelompok bersenjata pada awal 1990-an Banyak pemimpin Taliban bertempur bersama kelompok Mujahidin Afganistan melawan pendudukan Soviet pada 1980-an Sebagai bagian dari kebijakannya melawan musuh perang dingin, Mujahidin menerima senjata dan juga uang dari Amerika Serikat Pada saat itu, Soviet mendukung para pemimpin komunis yang melakukan kudeta terhadap Presiden pertama Afganistan, Muhammad Daud Khan pada tahun 1978 Nah, tepat pada tahun 1989, Soviet pun mundur Tetapi hal itu segera menimbulkan kekacauan Pada tahun 1992, terjadi perang saudara besar-besaran dengan komandan Mujahidin yang berjuang untuk kekuasaan dan membagi ibu kota Kabul Pada awal tahun 1990-an, kelompok bersenjata Taliban muncul sebagai pemain penting Banyak anggotanya pernah belajar di sekolah agama konservatif di Afganistan dan di seberang perbatasan di Pakistan Mereka mendapatkan keuntungan militer dengan cepat dan berhasil mengendalikan Kandahar, kota terbesar setelah Kabul Mereka pun berjanji kalau kota-kota itu akan tetap aman Karena muak dengan sikap para komandan Mujahidin dan pasukan mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan kejahatan perang untuk mendapatkan kekuasaan Keberadaan Taliban pun jadi mendapat sambutan Taliban merebut ibu kota pada tahun 1996 dan melengsarkan presiden komunis terakhir di negara yaitu Najibullah Ahmad Zai Hal ini menyatakan Afganistan sebagai Emirat Islam dan mulai memaksakan interpretasi ultra ketat hukum Islam Tetapi itu hanya diakui tiga negara yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan Kehadiran Taliban mendapatkan sambutan ketika mereka pertama kali muncul Popularitas awal ini dikarenakan mereka berhasil memberantas korupsi Mereka juga membatasi pelanggaran hukum dan membuat jalan-jalan serta daerah-daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan berkembang Kendati demikian, Taliban tidak pernah melonggarkan pembatasan yang awalnya diberlakukan Mereka berdalih kalau itu untuk memastikan kalau kejahatan perang saudara tidak terulang lagi Pembatasan itu juga melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan terkecuali dokter perempuan Dan barang siapa yang tidak patuh maka akan dipenjara atau dipukuli di depan umum Di sisi lain, Taliban juga memperkenalkan hukuman sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum syariah Seperti eksekusi publik terhadap *** dan pezina yang dihukum dan amputasi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pencurian Selain itu, laki-laki harus menumbuhkan janggut dan perempuan harus mengenakan burka menutupi seluruh tubuh Taliban juga melarang televisi, musik, bioskop dan tidak menyetujui anak perempuan yang berusia lebih dari 10 tahun ke atas pergi ke sekolah Dan atas tindakan itulah, mereka dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan juga budaya Pada tahun 1999, PBB memberikan sanksi terhadap Taliban atas hubungannya dengan Al-Qaeda yang dipersalahkan atas serangan 9-11 di Amerika Serikat Dari sana, Amerika Serikat mulai menginvasi Afganistan pada 7 Oktober 2001 setelah Taliban menolak menyerahkan pemimpin Al-Qaeda Yaitu Osama bin Laden yang bersembunyi di Afganistan Bin Laden dianggap sebagai dalang utama atas serangan paling mematikan di Amerika Serikat Menjelang invasi Amerika Serikat, kelompok itu meminta pemerintahan Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush Untuk membuktikan kalau bin Laden berperan dalam serangan 9-11 Mereka juga bernegosiasi dengan Washington, tetapi Bush menolak seluruh permintaan itu Dalam beberapa bulan setelah Amerika dan sekutunya berkampanye atas pengeboman, Taliban pun digulingkan Pemerintah sementara pun dibentuk pada Desember 2001 dan dipimpin oleh Hamid Karzai Nah, setelah 20 tahun dilengsarkan pada 2001, Taliban kembali menguasai Afganistan dan memasuki Istana Presiden pada Minggu 15 Agustus 2021 lalu Kejadian itu juga membuat Presiden Afganistan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri Nah, itu dia teman-teman sedikit cerita singkat mengenai sejarah Taliban dan apa yang terjadi sekarang di Afganistan Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap Atau kalian punya informasi tambahan, boleh di-share ke kita semua ya biar kita bisa saling sharing, saling belajar gitu Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe And turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan Thank you so much for watching, let me know what you think in the comment below Biladeng diangg... biladeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!